dalam rumah itu ada rahasia disutradarai oleh Hanisa Putra, film kali ini berkisah tentang perawat muda yang mengambil pekerjaan di rumah seram untuk membantu wanita cacat bernama Sofia di rumah tersebut ia harus berhadapan dengan suami Sofia yang aneh dan perasaan dejavu yang terus menerus perawat itu juga sering digangguli arwah penunggu yang menyeramkan hingga suatu ketika ia melihat seorang paranormal mempraktekan ajian puter giling yang bisa membuat pencuri mengembalikan barang curiannya kepada pemilik asalnya sang paranormal itu memperingatkan tentang arwah penunggu yang berniat jahat padanya hal itu mendorong sang perawat untuk membongkar misteri rahasia di rumah Sofia akankah perawat muda itu selamat dari teror yang terus menghantui? berikut ceritanya saat berada dalam perjalanan menuju rumah majikan Mirna sempat bermimpi buruk tentang keberadaan sumur di dalam rumah ia bisa mendengar suara desaan manusia yang bernafas di dalam sumur sementara permukaan sumur itu tertutup pintu kayu Mirna tidak pergi meninggalkan sumur namun suara ketukan kembali terdengar mengganggu ia berbalik dan memberanikan diri untuk membuka tutup kayu itu suara tangisan semakin terdengar memilukan hingga tiba-tiba supir taksi membangunkan Mirna karena mereka sudah sampai di tujuan Mirna menghubungi sang atasan jika ia sudah berada di depan rumah nomor F13 nomornya F13 ia pun turun untuk memasuki rumah majikan baru tanpa ia sadari sosok wanita penuh darah berdiri di seberang pintu gerbang saat ia menoleh ke belakang sosok itu menghilang dalam sekejap mata Mirna mengetuk pintu rumah dan memanggil nama Sofia ia bergegas masuk meski tak ada penghuni rumah yang menjawab salam darinya seketika itu Sofia yang duduk di kursi roda langsung menanyakan apa keperluan wanita itu datang ke rumahnya Mirna memperkenalkan diri sebagai perawat pribadi baru di sana dengan ketusnya Sofia mempersilahkan Mirna untuk masuk ke dalam rumah dan berkata jika kamar perawat ada di belakang kamar kamu di belakang? iya saat Mirna berjalan ke kamar ia seperti pernah memasuki rumah itu perasaan dejavu itu tak bisa ditepis dengan pikiran yang jernih Mirna yakin betul bahwa dirinya sudah pernah berkunjung ke sana walau pada kenyataannya ia belum pernah memasukinya sesampainya di kamar perasaan dejavu semakin terasa kuat Mirna seperti mengenali lukisan, lemari, bahkan lampu yang ada di dalam kamar itu Mirna langsung bekerja mencuci spray dan menjemur di halaman belakang saat itu seorang tampak melintas di lorong rumah dan mengitip ke jendela Mirna sempat menyadari ada bayangan namun ia mengabaikan penampakan itu sore harinya saat memasak di dapur Mirna mendengar ada seseorang memanggil namanya ia pun mencari keberadaan Sofia yang ternyata kursi rodanya tertinggal di lorong kamar saat Mirna tidak membawa kursi roda itu kembali ke kamar ia menyadari hujan deras turun dan membasahi semua jemurannya perawat itu lari ke halaman samping rumah untuk mengambil spray sebelum basah saat kembali masuk ke dalam rumah anehnya kursi roda Sofia kembali terhampar di lorong kamar Mirna menghampiri kursi roda yang terdapat bekas telapak kaki manusia menuju ke arah sumur Mirna ternyak melihat seorang pria menghampiri ternyata pria itu adalah Yudo, suami dari Sofia pria itu menegur Mirna untuk segera tidur dan kembali ke dalam kamar pagi harinya Mirna masuk ke kamar Sofia untuk memeriksa kesehatannya ia melihat lemari berisi tas mewah serta berangkas perhiasan di sana Sofia seperti hilang ingatan dan bertanya siapa Mirna dengan sabar Mirna menjawab dirinya adalah perawat yang tidak memeriksa kondisi Sofia dengan menggunakan stetoskop Mirna berusaha mencari denyut jantung Sofia namun tak kunjung ditemukan Mirna berpikir stetoskopnya telah rusak saat diketung menggunakan jari stetoskop itu masih terdengar nyaring namun ketika ditempelkan ke dada Sofia sama sekali tak ada bunyi yang terdengar Mirna berusaha membuka jendela agar Sofia mendapat udara segar nasnya Yudo menghalangi Mirna dan berkata jika Sofia lebih senang dengan kondisi yang gelap saja ia meminta Mirna untuk segera pergi jika sudah selesai memeriksa Sofia Mirna pun melenggang pergi disusul oleh Yudo pria itu bercerita jika Sofia baru saja mengalami kecelakaan hebat otak bagian memori Sofia menderita kerusakan yang paling parah dan hanya mengingat kejadian sebelum kecelakaan terjadi semua hal yang baru dialami akan segera lupa setelah bangun dari tidurnya Yudo meminta Mirna untuk bersikap hati-hati ketika berhadapan dengan istrinya ia tak mau Sofia terguncang emosinya dengan perasaan yang terlalu senang ataupun terlalu sedih Mirna pun mengerti dan pamit pergi anehnya sosok Yudo menghilang dalam sekejap mata Mirna kembali ke dapur untuk menyiapkan makan siang ia mendengar suara aneh di atap rumah anehnya semua ventilasi ditutup dengan sangat rapat saat makanan diantar ke kamar Yudo sedang memakaikan kalung ke leher Sofia Mirna melihat berangkas paling bawah lemari itu yang terbuka lebar berisi ratusan perhiasan milik Sofia Mirna memanaskan air dan membawanya ke sumur gadis itu langsung dijawu begitu teringat mimpi buruk yang mengerikan Mirna yang ketakutan menggunakan gagang sapu panjang untuk membuka pintu sumur itu untungnya tak ada setan yang muncul dari dalam sana hari berikutnya Mirna baru kembali ke rumah majikan saat malam sudah larut ia bingung mencari keberadaan Sofia yang tak ada di dalam kamar Yudo ikut panik melihat pintu samping terbuka lebar ia yakin Sofia melarikan diri dari rumah dan pergi entah kemana ia meminta Mirna untuk segera mencari keberadaan Sofia sebelum tersesat semakin jauh mereka berpencar untuk mempercepat pencarian saat Mirna hendak melangkah pergi ia mendengar suara tangis dari pintu rumah sebelah Mirna mendekati sumber suara itu dimana sosok merikan tampak tertunduk dibalik semak-semak meski sebenarnya ketakutan Mirna berusaha untuk mencari tahu siapa sosok yang menduduk sambil menangis itu ternyata sosok kuntilanak tinggi besar mengejutkan Mirna hingga berlari masuk ke dalam rumah Yudo berada di sana bersama Sofia dan memperingatkan Mirna untuk selalu menguji pintu saat berpergian malam harinya Mirna terbangun begitu mendengar kalimat mantra ia keluar dari kamar untuk mematikan televisi yang masih menyala baru saja dimatikan televisi itu kembali menyala sendiri Mirna mencari keberadaan remote TV yang jatuh di atas meja saat ia menuduk pintu kamar terbuka dengan perlahan Mirna langsung mengambil remote itu untuk mematikan televisi namun sayangnya tak berfungsi jejak kaki berair terlihat menghampiri meski tak ada wujud yang menampakkan diri Mirna terpaksa mematikan televisi dengan menekan tombol manual dan lari kembali ke kamar saat itu terdengar suara derap langkah kaki dari lantai atas Mirna mengitip dari bawah anak tangga dan gadis itu sampai berteriak ketekutan begitu masuk ke dalam kamar Mirna bersembunyi di bawah selimut hingga terdengar suara ketukan pintu lemari pakaian Mirna terbuka perlahan dan langsung ditahan olehnya ternyata atap kamar Mirna berlubang hingga muncul suara aneh dari kegelapan ia langsung mengambil senter untuk menyinari loteng itu gadis itu berteriak semakin kencang hingga Yudo naik pitam pagi harinya saat Mirna hendak mengantarkan makanan ke kamar Sofia Yudo menyapa sambil memegang tangannya ia sudah merasakan dejavu seperti kejadian itu tertanam di kepala setelah mengantar makanan Mirna pergi ke gudang dan menemukan buku berjudul dejavu Yudo menjelaskan bahwa dejavu adalah pengalaman mistis saat roh manusia terlepas di alam mimpi atau konsep dejavu yang lain adalah ketika manusia pergi ke suatu tempat dan melupakannya tempat itu selalu memanggil untuk kembali namun mereka tidak mengingatnya sama sekali ponsel Mirna berdering mendapat telepon dari Rennie ia langsung bertanya ke temannya itu apakah Rennie percaya dengan dejavu Yudo yang melangkah pergi sengaja menguping dari balik pintu Mirna mengaku merasakan dejavu saat masuk ke rumah majikan barunya itu malam harinya Mirna memberanikan diri untuk naik ke atas loteng melalui tangga yang berada di depan gudang Yudo memergoki perawat itu dan meminta Mirna untuk beli obat di apotek sebelum Mirna pergi Yudo meminta gadis itu untuk berhati-hati karena daerah sekitar rumahnya rawan penjahat saat berjalan pulang Mirna mendengar suara wanita yang bersenandung Mirna bisa melihat sosok itu menari di dalam kegelapan dan Mirna berlari kencang hingga berpapasan dengan wanita misterius bernama Nyikeni Nyikeni hendak memberitahu rahasia besar di rumah majikan Mirna namun karena ketakutan Mirna langsung menodongkan senjata ia pun lari masuk ke dalam rumah dan meletakkan obat itu di kota P3K Yudo panik melihat jari jempol Mirna yang berdarah ternyata tangan Mirna tergores pisaunya sendiri saat ketakutan di jalan Yudo mengajak Mirna untuk berbincang berdua ia mengungkapkan semenjak terjadi kecelakaan Sofia tak pernah seperti istrinya yang dulu lagi Yudo mulai menggoda Mirna dan membantu membalut luka di jempol perawat itu tak berselang lama Sofia berteriak memanggil Yudo dari dalam kamar di malam yang sangat larut Mirna kembali mendengar kalimat hajian yang dibacakan tepat di telinga tapi mengutar hati Mirna terbangun dengan terengah-engah menyadari ada suara yang mengganggu ketenangan tidurnya saat pagi menjelang Mirna melenggang pergi untuk berbelanja ke warung sesampainya disana Nyikenik sedang bekerja memanggil barang orang yang hilang saat itu motor di warung hilang dan pemilik warung meminta Nyikenik untuk memanggil benda miliknya agar kembali dengan sendirinya Nyikenik adalah seorang paranormal yang pintar memainkan ilmu puter giling ilmu tersebut adalah untuk membalikan maling ke asalnya yang dicolong jika maling itu belum mengembalikan barang curiannya maka kewarasannya akan hilang seiring berjalannya waktu Mirna mengitip dari luar yang dipergogi oleh Nyikenik ia pun langsung pergi sambil membawa barang belanjaan sesampainya di rumah Sofia mengerang kesakitan hingga membuat Yudo kewalahan Mirna bergegas ikut membantu untuk menanakan kondisi Sofia yang sangat berantakan Sofia ketakutan melihat tangan yang hendak merenggut nyawanya muncul dari seluruh sisi tembok rumah wanita itu melotot ketakutan sembari terus berteriak histeris Mirna menyuntikkan obat penenang hingga akhirnya Sofia tertidur lelap Yudo menangis melihat istrinya menderita ia tak tega terus-terusan mengatasi Sofia yang mendadak berubah menjadi orang gila Mirna mengusap tubuh Yudo sembari menguatkan hati pria itu tiba-tiba semua kaca jendela pecah karena tertiup angin kencang Mirna bergegas membersihkan pecahan kaca itu namun suara aneh kembali terdengar dari tangga Mirna menyuap pemakan siang untuk Sofia sembari bercerita jika di loteng terdengar suara mengerikan Sofia berkata jika suara itu biasanya datang dari tikus ia menolak untuk menyatap pemakan siangnya dan menggegam tangan Mirna Sofia berkata di dalam loteng itu tersimpan sesuatu hal yang tidak ingin diketahui oleh Mirna mendengar hal itu rasa penasaran pun mempuncah Mirna nekat-nekat ke loteng mencari tahu rahasia apa yang selama ini disembunyikan oleh sang majikan dengan berbekal satu buah senter Mirna menemukan gentong besar yang tersimpan di sudut loteng gelap ia berusaha membuka gentong itu namun senternya mati secara tiba-tiba berbagai gangguan mistis mulai menyeruah hingga Mirna menjerit ketakutan secara misterius Yudo muncul di belakang Mirna dan langsung menyalakan lampu ruangan itu ia menyeru Mirna untuk segera turun dari loteng dan dilarang naik lagi ke atas sana Mirna bergegas pergi ke kamar dan berbicara sendiri di depan cermin Mirna meyakinkan diri agar rencananya selama ini jangan sampai ketahuan sebelum waktunya tiba Mirna berkata jika ia tidak bisa melawan maka ia akan mengajak kerjasama malam itu juga Mirna mulai bersikap manis dan lembut pada Yudo ia bahkan membuatkan kopi panas untuk majikan yang setia nonton bola gadis itu mulai melakukan pendekatan dan menanyakan topik paling menarik menurut Yudo yaitu tentang Dejavu pria itu langsung bercerita panjang lebar tentang kondisi manusia ketika tidur saat berada di dalam fase beta otak manusia mengeluarkan gelombang yang berhubungan dengan tempat atau gelombang mimpi orang lainnya Mirna melihat Dejavu jika Yudo akan memuji kecantikannya benar saja Yudo memuji Mirna sampai menyinggol gelas kopinya sendiri semua yang muncul di kepala Mirna bisa langsung terjadi dengan begitu mudahnya Mirna berkata jujur pada Yudo jika dirinya sering mengalami Dejavu berulang kali Yudo mulai merayu Mirna kembali dan berkata jika ia ragu dengan perasaan cinta yang memudar pada Sofia sejak kecelakaan itu Yudo tidak bisa menemukan cinta sejati yang pernah ia rasakan untuk Sofia ia selalu merasa rindu pada Sofia yang dulu Yudo tak pernah berhenti menulis jurnal untuk Sofia agar memori istrinya bisa segera sembuh dan kembali seperti sedia kalah Mirna tiba-tiba bertanya berapa tanggal lahir Sofia Yudo menyebutkan tanggal lengkapnya yaitu 12 Desember 1984 Yudo langsung merabat tubuh Mirna seolah hendak minta dibelai Mirna semakin tak nyaman berada di dekat pria itu ia pun melainkan pergi untuk memeriksa kondisi Sofia begitu masuk kamar Sofia sudah terlelap dalam tidur panjangnya Mirna menghampiri berangkas dan berusaha untuk membuka kode kuncinya menggunakan tanggal lahir Sofia Nasnya kode itu selalu salah hingga muncul bunyi alarm yang cukup kencang sebelum Sofia terbangun Mirna bergegas pergi dari kamar sang majikan Yudo masih menunggu di luar kamar hanya untuk meminta maaf pada Mirna ia mengakui love karena sudah lama tidak dibelai oleh wanita Mirna pun menawarkan diri dengan kodaan manja permainan yang dilakukan Mirna dan Yudo sampai terdengar dari dalam kamar Sofia wanita malang itu hanya bisa menangis di atas ranjang tanpa bisa berbuat apapun juga di malam yang telah larut Yudo baru selesai berhubungan ranjang dengan Mirna sembari mengenakan pakaian Yudo meminta agar hubungan mereka disembunyikan dari Sofia Mirna berkata jika Yudo masih cinta dengan Sofia hingga takut kehilangan istri tercinta saat Mirna pergi Yudo bergumam sendiri jika sebenarnya dirinya sudah tidak cinta lagi dengan Sofia siang harinya saat Mirna berbelanja di warung dekat rumah seorang maling motor diamuk masa berkat ajian puter giling yang dilakukan nyekeni maling motor itu berhasil kepergok dan ditangkap warga bahkan saat tertangkap maling itu langsung mengakui semua perbuatan jahatnya malam harinya Mirna kembali terbangun oleh suara disahan wanita ia mematikan televisi yang masih menyala namun TV itu selalu menyala kembali tak sengaja Mirna menemukan jurnal milik Yudo yang berada di atas meja ia pun membaca jurnal itu yang langsung menceritakan kedatangan Mirna sebagai perawat Sofia Yudo selalu berharap agar Mirna bisa menjadi perawat yang baik untuk Sofia ia juga menuliskan saat Mirna membahas tentang dejavu hingga mengusik loteng rumah perasaan Yudo terhadap Mirna semakin membarah hingga tak tertahankan lagi jurnal itu menceritakan kisah Mirna yang ketakutan saat melihat pencuri diamuk masa Mirna merasa sangat aneh karena ia belum pernah menceritakan hal itu pada Yudo lembar selanjutnya terlihat dirobek dan kosong hanya ada koresan warna merah yang tertulis kata mati saat Yudo berjalan ke ruang televisi Mirna langsung mengembalikan buku itu ke semula dan berlari masuk kamar ia mendapat telepon dari wanita misterius Mirna menegaskan jika ia bisa menyelesaikan semuanya malam itu juga suara dari atas loteng menarik perhatian Mirna ke disitu langsung naik ke atas dan membuka tutup kentong yang berdiri tegak dengan sebuah senter ia mengamati ke dalam rak buku sang yang berdebu dari rak buku itulah terdengar suara aneh yang mencurigakan tiba-tiba Mirna yang ketakutan bergegas turun ke bawah hingga menabrak Yudo lutut Mirna terhantam anak tangga hingga terluka dan memar Yudo membantu perawat cantik itu untuk duduk di meja makan bersamanya sebelum Yudo mulai bicara Mirna kembali mengalami dejavu dimana pria itu mengungkapkan kehamilan Sofia Mirna langsung berkata jika ia merasa dejavu lagi setelah Yudo berkata jika Sofia hamil Mirna meyakini mereka pernah bertemu namun tak ingat sama sekali Yudo justru mengajak Mirna untuk mantap-mantap lagi karena Mirna jual mahal Yudo harus merayu gadis itu dulu agar mau memuaskan hasrat bercinta Mirna kini meminta sesuatu berupa harta di rumah itu ternyata Yudo juga menginginkan harta Sofia selama ini ia berencana untuk menjebak Mirna dan menjadikan perawat itu sebagai tersangka atas kematian istrinya Yudo sudah berniat untuk menghabisi Sofia namun ia belum mendapat waktu yang tepat Mirna terkejut mendengar pengakuan itu Yudo kembali merayu dan berkata jika rencana itu kini telah berubah semenjak Mirna mau melayaninya di atas ranjang mereka berdua mulai merencanakan hal gila untuk mencuri harta Sofia yang melimpah ruah aku seperti ditarik kembali ke rumah ini melihat Sofia melintas di balik pintu Mirna dan Yudo langsung panik bukan ke palang tampaknya Sofia sudah mengetahui rencana busuk mereka berdua Mirna dan Yudo tak punya cara lain kecuali membunuh Sofia mereka mulai mencari senjata untuk menghabisi nyawa wanita itu saat mendobrak pintu kamar Sofia sudah tak ada di sana Yudo mencari keberadaan Sofia di belakang rumah sementara Mirna duduk santai di depan berangkas incarannya kaki Mirna menggantung di atas ranjang hingga muncul untayan benang yang menggelinding dari bawah kolong Mirna menjerit kesakitan begitu kepalanya terbentur dengan kencang sosok gaib di sana menyeret tubuh Mirna hingga tak terlihat lagi batang hidungnya Yudo berlari menghampiri Mirna namun tampaknya semua sudah terlambat bayangan Sofia yang mengenakan gaun merah terus menghantui dan melintas di belakang Yudo pria itu berusaha untuk merayu istrinya namun Sofia tak bisa dibodohi lagi sosok astral muncul di belakang jendela untuk mengawasi gira-gira Yudo yang sangat mencurigakan pria itu terpaksa mengambil pedang setelah merasakan ada wajah hati yang siap menerjang sambil memanggil istrinya Yudo mencari keberadaan Sofia di dalam kamar seketika itu Yudo berusaha melepaskan kakinya dari cengkraman iblis namun pedang yang digunakan justru melukai kakinya sendiri pintu kamar tertutup rapat dimana Yudo tak bisa pergi apalagi sampai melarikan diri sosok iblis penjaga harta pun muncul dengan wujud aslinya Yudo menyerang dengan membabi buta hingga ia kelelahan sampai tak sadarkan diri selang beberapa menit kemudian Myrna terbangun dalam keadaan yang sangat lama ia berada di kolong tempat tidur dan melihat Sofia disiksa Yudo wanita malang itu menjadi korban kekejaman pria bengis yang gila harta tubuh Sofia diseret keluar kamar dan dicekik sampai pingsan Yudo memasukkan jasad Sofia ke dalam gentong di loteng rumah untuk menyembunyikan kejahatannya anehnya Myrna melihat dirinya sendiri sibuk mengisi gentong itu dengan air Myrna pergi bersama Yudo dengan membawa semua harta benda Sofia bahkan kalung yang masih dikenakan di leher Sofia pun ikut raib juga dalam kondisi sekarat Sofia merapalkan mantra ajian puter giling suara itu membuat gentong telinga Myrna kesakitan Myrna langsung ingat dengan kejadian di masa lalu saat ia dan Yudo mencuri semua harta milik Sofia ajian puter giling itu membawa Myrna kembali ke rumah Sofia Myrna yang tersadar langsung mencari keberadaan Yudo ternyata pria itu menggelantung di atas loteng dengan tubuh penuh darah Myrna yang ketakutan hendak melarikan diri namun sosok iblis Sofia muncul menghalangi pintu keluar Myrna terpaksa melompat dari jendela hingga tiba-tiba tubuh Myrna diseret dan dipepet kursi ia melihat dirinya sendiri dan mulai mendekati seketika itu Myrna lari ke loteng dan menghancurkan gentong berisi mayat Sofia seketika itu muncul jenifrit yang bertubuh hitam tinggi besar Myrna pun mati dibunuh jenifrit bersama dengan Yudo yang menggelantung di sana dan film pun berakhir dalam berbagai referensi ilmu ajian puter giling merupakan salah satu ilmu pengasihan yang berisi doa khusus untuk memanggil orang yang pergi konon mantra puter giling tidak hanya berhasiat untuk mengembalikan cinta dari mantan yang pergi tapi juga bisa digunakan untuk memulangkan sanak saudara yang kabur dari rumah mantra tersebut berasal dari kepercayaan masyarakat kejawen yang sudah tersohor diturunkan dari lintas generasi meski secara tradisi ajaran tersebut masih dilestarikan namun belum tentu sejalan dengan keyakinan agama sebelum mempraktekannya alangkah lebih baik jika mencari tahu dari sudut pandang lebih luas agar tidak salah dalam melangkah nabi berpesan agar menghindari tujuh perkara yang mencelakakan salah duanya itu berbuat sirik dan menyekutukan Allah daripada meminta bantuan iblis alangkah lebih baik untuk senantiasa meminta pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing jangan sampai pengalaman budaya justru mengikis keimanan hingga mengalami kerugian di akhirat nanti terima kasih dan sampai jumpa terima kasih seterusnya terima kasih seterusnya terima kasih seterusnya